Manajemen Sriwijaya FC menginformasikan jika ada 8 pelatih yang memasukkan lamaran untuk menjadi pelatih Laskar Wong Kito. Meski sudah ada sejumlah pelatih yang mengajukan lamaran, namun manajemen Sriwijaya FC belum bisa memutuskan. Ya memang benar itu, untuk beberapa pelatih, sempat beberapa pelatih itu menawarkan diru untuk menjadi pelatih Sriwijaya FC ya. Karena mereka tahu mungkin Sriwijaya ini kan tim yang selalu serius, punya target untuk kembali ke Liga 1 dan punya basis masa yang besar dalam hal ini supporter. Sehingga memang beberapa pelatih itu mengajukan diri, menawarkan diri untuk menjadi pelatih Sriwijaya. Namun sekali lagi sampai saat ini kita statusnya masih menampung dulu karena belum ada keputusan siapa pelatih kita di musim 2022. Manajemen Sriwijaya FC masih belum aktif di bursa transfer musim 2022 karena pengelolaan Sriwijaya FC masih belum jelas.